Selamat datang di Wibu Center Hari ini kita akan kembali menceritakan Bertahan Hidup Menjadi Ikan Di cerita sebelumnya Jihye diserang kucing garong dan Jihye hampir mati diserang kucing kucing Kemudian Sin berhasil menemukan Jihye dan menolong Jihye dengan skill combo yaitu Rush dan Screw Twist Si kucing garong pun terkena serangan itu dengan telak dan ia kesakitan Akan tetapi kita langsung saja ya mendengar cerita selanjutnya Si kucing garong sudah bersiap untuk menghajar dua ikan sekaligus Ia merasa senang Kemudian Sin menyuruh Jihye untuk pergi terlebih dahulu karena ia akan melawan si kucing garong sendirian Tapi Jihye tidak mau Ia akan membantu Sin dalam melawan si kucing garong itu ya dan tiba-tiba dan tiba-tiba Buk! Sin mendorong Jihye dengan skill Rush dan Jihye berhasil kabur masuk ke dalam air Akan tetapi Cakaran si kucing melayang ke tubuh Sin Sin langsung terpental jauh Sin benar-benar kewalahan melawan si kucing ini ya Ya gimana ya Masa kucing lawan ikan Ya jelas menanglah si kucing Sin pun sadar kalau ia tidak bisa menang melawan si kucing dan ia berancana untuk melarikan diri Ia pun mengeluarkan des untuk melompat ke dalam air Akan tetapi si kucing ikut melompat dan menghajar Sin dengan cakarnya Sin pun terpental Sin benar-benar kesakitan Ia tidak menyangka kalau serangan si kucing benar-benar menyakitkan Beruntungnya Sin jatuh di antara kepala-kepala ikan dan Sin bersembunyi di antara kepala ikan itu Si kucing pun kebingungan Ia kehilangan Sin Kemudian Sin menggunakan des untuk melempar kepala ikan itu dan Sin melempar di samping kucing Si kucing pun terpengaruh Ternyata Sin sedang menarik perhatian si kucing dan cebur Ada sesuatu yang menceburkan diri dan si kucing pun melihat apa itu ya yang tercebur itu di dalam sungai karena ia kehilangan mainannya yaitu ikan Sin Si kucing pun jadi penasaran Apakah benar si ikan ini sudah masuk ke dalam air Tapi ternyata Sin tidak lari Ia masih ada di bawah kaki si kucing Ternyata Sin berniat menghajar si kucing dengan sengaja mengalihkan perhatiannya Wah 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 Pinter banget dah si Sin ini Sin pun bersiap untuk menyerang si kucing dan ia sudah mentargetkan satu titik serangan dan skill kombo digunakan skill kombo digunakan dis dan screw attack langsung digunakan secara bersamaan dan sedikit melenceng tapi sudah tepat sasaran si kucing langsung kementaran dan langsung nangis wadidaw ternyata yang diserang Sin itu biji lato-lato si kucing ya wadidaw benar-benar dah si Sin ini langsung memecahkan biji lato-lato si kucing wadidaw mantap dah biji lato-lato itu dan ya Sin pun berpindah ke tempat Jihye saat ini Jihye masih kesakitan ia terapung di atas air ia mengkhawatirkan Sin karena ia melawan si kucing sendirian dan tiba-tiba ada burung gagak yang menyambarnya Jihye kaget melihat cakaran burung gagak yang hendak menangkapnya akan tetapi ada ikan besar yang tiba-tiba memakan si gagak ia menelannya bulat-bulat wadidaw besar sekali ini ikan Jihye ketakutan melihat ikan besar ini ia merinding si 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 siapa kau tanya Jihye menggigil aku sama sepertimu aku seorang yang berkutuk aku lebih baik jika kau memanggilku sang kematian yang melupakan segalanya ucap seikan besar wah 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 dia bisa bicara ya apa dia seorang survivor juga kembali ke kondisi Sin si kucing masih kesakitan ia masih memegang biji lato-latonya itu ya Sin yang melihat si kucing kesakitan langsung menggelinding ke arah tepi dan melompat masuk ke dalam air dan ya Sin pun berhasil masuk ke dalam danau ia pun meluncur tajam mencari keberadaan si Jihye kemudian kita berpindah lagi ke kondisi Jihye wah ini pindah-pindah terus ini Jihye masih berada di depan ikan besar ia mengaku kalau ia sama seperti diri Jihye jadi jangan takut ya kemudian si ikan besar menggunakan skill heal atau penyembuhan kepada Jihye Jihye jadi membaik HP barnya jadi pulih dan ia pun membaikan terima kasih ucap Jihye dengan nada tenang kemudian obrolan basa-basi pun terjadi antara Jihye dan ikan besar yang pada intinya Jihye disuruh untuk membunuh semua survivor jika ia ingin menjadi manusia kembali ia harus membunuh para survivor karena itu adalah cara tercepat daripada membunuh para bos ikan yang kuat-kuat kemudian Jihye juga diberi peringatan jika ia terlalu lama menjadi ikan maka sedikit demi sedikit ingatannya akan kehidupan menjadi manusia akan perlahan menghilang dan ia akan sepenuhnya menjadi ikan tanpa ingatan manusia sama sekali Jihye pun terkejut mendengar itu apalagi setelah dijelaskan kalau pemberian hadiah hanyalah untuk satu orang atau satu ikan saja jadi hanya satu ikan yang akan dikabulkan semua keinginannya Jihye jadi shock mendengar itu artinya ia memang harus membunuh semua survivor agar ia bisa menjadi manusia kembali Jihye pun ketakutan mendengar ucapan seikan besar itu dan ya kita tinggalin dulu ya obrolan Jihye sama seikan besar dan kita kembali ke kondisi Jihye Pak Jihye oi Pak Jihye dimana kau Jihye teriak Jihye memanggil Jihye ia mencari Jihye dengan kondisinya yang semakin memburuk ia merasa kalau parasitnya semakin ganas yang membuat dirinya muntah darah ia pun teringat akan pabrik asinan lobak yang ia lihat sebelumnya ia pun berpikir mungkin ada limbah air asin di dekat pabrik itu ia pun mendekat ke pabrik asinan lobak dan ya benar saja ada air mengalir dari pipa besar itu air limbah pabrik tapi ternyata tidak hanya air asin yang ada pada limbah tersebut banyak bahan-bahan yang tidak dikenal oleh Sin dan bahan-bahan itu membuat Sin tidak bisa bernafas dan ia pun pingsan karena ia terlalu banyak mengkonsumsi air limbah yang ternyata terlalu beracun bagi ikan dan ya kita kembali lagi ke Jihye ini mulak-balik terus ini terlihat Jihye tersenyum mendengarkan ucapan si ikan besar yang mempengaruhinya untuk membunuh semua survivor soalnya Jihye tidak mau dan kalaupun ia melupakan kehidupannya sebagai manusia itu tidak akan terjadi karena ia memiliki paman Sin yang selalu bersamanya ia ingin bertemu paman Sin dan mengobrol banyak ia juga ingin bertemu survivor lain dan berbincang-bincang mungkin dengan banyak mengobrol dengan ikan survivor lain maka para survivor dan dirinya tidak akan kehilangan ingatan mereka masing-masing si ikan besar pun menjelaskan kalau harapan yang dikabulkan hanya satu ikan tapi Jihye meragukan ucapan itu karena ia merasa ragu dengan keberadaan si ikan besar Jihye merasa itu hanya omong kosong karena si ikan besar itu bukan survivor soalnya tidak ada keterangan nama di atas tubuh ikannya hanya ada tulisan tanda tangannya itu ya itu keterangannya sangat meragukan sekali jadi Jihye ragu dengan ucapan si ikan besar melihat keraguan Jihye si ikan besar marah dan langsung memakan Jihye tapi ia tidak menelannya ia membawa Jihye ke suatu tempat dengan mulut besarnya dan sampai ke suatu tempat yang terdapat banyak ikan terbang itu ya dan Jihye dimuntahkan di dekat ikan-ikan itu itu adalah ikan terbang mereka hidup secara berkelompok kalahkan mereka jika kau menang dan tidak ingin melupakan dirimu sebagai manusia buktikan ucapanmu itu sekarang juga ucap si ikan besar dan ikan-ikan terbang itu pun mulai menyerang Jihye Jihye pun menghindar dan langsung bersembunyi di celah-celah batu ia merasa tidak sanggup melawan ikan ganas itu dalam jumlah banyak dan ya kita kembali ke scene terenet terenet parasit imuniti telah didapatkan skill natural healing telah diperoleh wah wah scene berhasil sembuh dari parasitnya dan sekarang ia sedang diemut oleh si ikan bas sebelumnya itu ya yang mau memakan scene scene pun kaget bangun-bangun sudah diemut saja sama ikan bas lainnya ia pun marah dan menghajarnya tapi ikan bas itu tidak membalas ia cuman mengatakan aku lapar lapar aku lapar dan ternyata di belakangnya ada ikan bas level 21 yang mau memakan scene scene pun sadar dengan detection danger dan mengeluarkan skillnya screw attack scene berhasil mengalahkan satu bas dan di belakangnya masih ada ikan bas yang mau menyerang scene lapar 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 ucap ikan bas yang tadi ngemut si scene oh jadi gitu kok tidak memakanku tapi menolongku dari mereka ya gimana ya kok cuman mengatakan lapar lapar doang gimana aku mau mengerti ucap scene bingung dengan tingkah si bas ya ngomongnya nanti dulu dah kita harus kabur teriak scene sambil kabur dari kejaran ikan-ikan bas level tinggi mereka terlalu banyak untung dilawan tapi tiba-tiba skill conguror aktif scene jadi penasaran tapi ada satu bas yang akan memakannya dari belakang dan si bas lapar langsung melakukan hit put mantap dah scene pun kembali mengaktifkan conguror scene ternyata baru sadar kalau si bas itu ternyata menjadi anak buahnya karena skill conguror wah scene ini baru sadar dan ia pun merasa senang dan ternyata slot conguror scene telah mencapai 5 per 5 artinya sekarang ia memiliki 5 bas yang menjadi anak buahnya dan mereka saat ini sedang menghajar para bas yang tidak terkena conguror scene benar-benar mantap sekarang ia merasa dirinya seperti bos para bas wadidaw ngeridah si bos scene ini dan kita berpindah ke tempat lain yaitu ke ruangan gelap itu ya disitu ada oh yeyon istri scene kepalanya terluka sepertinya ia benar-benar diserang saat mengendarai mobil kemarin dan saat ini ia berada di suatu ruangan ruangannya kotor dan tangannya terborgol ia bingung kenapa tangannya diborgol dan kenapa ia berada di ruangan kotor ini ya dan ternyata part 12 selesai kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi pada oh yeyon ya dan kita akan melanjutkan ke part selanjutnya akan tetapi part selanjutnya mungkin agak lama ya pak bosnya karena terisekai menjadi ikan sudah mentok komiknya mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi baru update oke terima kasih semuanya telah menonton Bibu Center jangan lupa like, komen, dan subscribe salam cus cus